Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Hulusungai Utara menggelar audiensi ke DPRD Kabupaten HSU dalam rangka pembahasan mengenai kurangnya dana untuk mengikuti PORPROF ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Hulusungai Selatan. HA Barkati selaku Ketua KONI HSU mengatakan PORPROF ke-11 akan dilakukan di Kabupaten Hulusungai Selatan, tepatnya di kandangan tahun ini. Meskipun masih terkendala kurangnya dana persiapan mengikuti event tersebut, namun pihak KONI tetap semangat untuk mengikutinya. Kekurangan anggaran tersebut terkait mengenai biaya dari persiapan serta keberangkatan atlet-atlet PORPROF kontingen HSU sebesar 6,3 miliar dan dirinya sangat berharap sekali adanya penambahan terkait hal tersebut pada saat pelaksanaan APBD perubahan. Dari pihak BKPP juga akan mengupayakan hibah untuk KONI HSU ini di masa APBD perubahan, tentunya dengan harus melihat lagi regulasinya. Dan yang jelas komitmen pemerintah daerah untuk mendukung olahraga di HSU begitu besar, apalagi cabang olahraga di HSU memiliki prestasi yang dari tahun ke tahun meningkat perlu didukung. Untuk menghadapi kandangan ini, sebenarnya waktu di Tabalong itu kita masih memperangkatkan apakah anak cabang berangkat mereka. Tapi saya waktu itu melihat ada satu cabang begitu sudah sampai di sana, ada pemerintah, ada pemerintah, ada pemerintah, ada pemerintah, ada pemerintah, ada pemerintah, ada pemerintah. Timis putra, waktu ini sebetulnya kuat kita. Nah jadi kalau sampai seperti ini, ini kan membombombi ya ya. Maka itu rapor di tahun 2018, itu yang hanya kita bawa mereka yang pernah juara di Tanjung dan mereka yang pernah juara di tingkat Kalimantan Selatan bukan regional benau-benau kan. Jadi Kalimantan Selatan soalnya atau nasional itu pernah juara 1, 2, 3, 4. Jadi pernah juara 1, 3, 4. Baru kita bisa bawa kandangan. Kita bawa kandangan. Jadi hasil rapor 2018. Nah dari jumlah yang tadi itu cuma cabang-cabang yang baru bergabung ini secakalinya langsung punya prestasi. Tequando, Pitangkyo, Aeromodeling, game online. Game online itu langsung nomor 1 tandingan di Universitas pun lah pembajar. Jadi Selanjutnya Almin Al-Shar Safari selaku ketua DPRD HSU mengatakan sebagaimana yang telah diikuti bersama pada intinya DPRD Kabupaten HSU bersama pemerintah daerah sangat memperhatikan olahraga di Kabupaten HSU. Dengan harapan bersama bisa diwujudkan dengan persiapan untuk keikut sertaan atlet pada PORPROF 2022 di Kabupaten HSS. Oleh karena itu pihaknya akan lebih intens membahas ini di rapat anggaran bersama pemerintah daerah dan DPRD yang hadir. Insya Allah akan selalu mengingatkan pemerintah daerah agar ini bisa diperjuangkan supaya prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan. DPRD Kabupaten Kulusan Utara bersama pemerintah daerah ini sangat memperhatikan olahraga di Kabupaten Kulusan Utara. Mudah-mudahan ini harapan kita bersama bisa kita wujudkan dengan persiapan untuk keikut sertaan para atlet kita di PORPROF 2022 di Kabupaten Kulusan Utara Selatan. Oleh karena itu nanti kami akan lebih intens membahas ini di rapat anggaran bersama pemerintah daerah juga dan DPRD yang hadir Insya Allah akan selalu mengingatkan pemerintah daerah agar ini bisa diperjuangkan supaya prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan tidak turun. Pembinaan ini selalu dan harus kita optimalkan di pemerintah daerah dan jangan sampai ini turun prestasi kita setidaknya kita bisa mempertahankan lebih baik lagi kita bisa meningkatkan kita ini apalagi ini kita lakukan PORPROF terakhir pasti perjuangannya luar biasa ini untuk kita semua dan mudah-mudahan kita harapan kita untuk atlet kita bisa sesuai tahniat mengawal lebih pada itu Amin itu pas 5 menit itu saja yang ada yang perlu disampaikan untuk menutup pembinaan rapat terima kasih perhatiannya Assalamualaikum Baru-Beruat Di akhir sambutan Ketua DPRD Kabupaten HSU Almin berharap agar para atlet terus bersemangat berlatih agar bisa mencapai target maksimal pada PORPROF nanti tercapai Dodi Kominfo HSU melaporkan terima kasih telah mencapai Terima kasih telah mencapai